Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taduak Dari Kabupaten Minahasa Kami berada di makam Seorang pahlawan nasional Yaitu Kiai Mojo Sebagaimana kita tahu Kiai Mojo adalah Satu dari sekian banyak pengikut Yang bergabung di bawah Pemimpinan Pangeran Diponogoro pada tahun 1825 sampai 1870 Di Jawa Melawan penjajahan kolonial Belanda Kita lihat Dan akan saya ekoperasikan Untuk Anda sekalian Hati-hati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Makam Beliau Harus ngancak Di komplek makam Kiai Mojo ini Juga ada seorang ulama Dari Cirebon Beliau adalah Kiai Haji Hasan Maulani Atau dikenal dengan nama Eyang Lengkong Yang berasal dari Kuningan Cirebon Ini nampak Canggat sungkup hijau Yang berjat hijau Ini adalah makam Kiai Hasan Yang berasal dari Kuningan Cirebon Alhamdulillah nih Saya sampai sini Tidak sengaja Allah Masih petunjuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah Yang mendampingi makam Kiai Mojo ini Tulala pasukannya Atau para pengikutnya Yang juga ditangkap oleh Pemerintah kolonial Belanda Dan ini adalah Makam seksional Kirom Kiai Mojo Seorang ulama yang berjuang Melakukan perlawanan Terhadap penindasan penjajahan Kolonial Belanda Sobat TH2 Ada 46 Pengikut Kiai Mojo Yang juga ditangkap oleh Pemerintahan kolonial Belanda Dan Akhirnya dimakamkan disini Ini mereka adalah Para syuhada Pengikut Laskar Pangeran di Pondokoro Yang berjuang bersama Kiai Mojo Di antaranya Makam ini Tidak lagi bernama Pada nisan mereka Juga tidak terdapat nama Ada Satu atau dua Yang bernama Mungkin adalah Beberapa Panglima Atau pembesar Yang masih dikenali namanya Seperti yang kami Tampilkan ini Dan selebihnya Itu Tidak bernama Dari pergerakan Kiai Mojo Ke Minahasa ini Sebelum wafatnya Para pengikut Giat berdakwah Di wilayah ini Dan Itulah Yang kemudian menjadikan Bagaimana Islam Tersebar di wilayah Tondano Dan Minahasa Berkat Dari perjuangan Dakwah mereka Walaupun Dalam satu pengasingan Tapi mereka tetap Berdakwah Seperti asap Yang terus mengopul Bahwa perjuangan Dan tak kunjung padam Merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah makam Jai Haji Ahmad Rifai Yang juga Djangkat menjadi Bahlawan Nasional Posisinya Berada Di sebelah Mabaroh Sehail Shiram Kiai Mojo Ini Bersama para pengikut utamanya Yang ada di dalam Congkup utama ini Lalu di sebelah kanannya ya Dari arah bawah Dalam makam G.H.J. Ahmad Rifai Terima kasih telah menonton!